Pemirsa Bupati Sorong Dr. Joni Kamuru minta para Kepala Kampung di wilayah pemerintahan Distrik Moisegen untuk memaksimalkan pengelolaan dana kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Bupati Sorong Dr. Joni Kamuru pada acara pelantikan pengambilan Sumpah Janci Kepala Kampung Kelasari di Ketimin 2 Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong. Di hadapan para Kepala Kampung yang hadir, Bupati meminta untuk memaksimalkan pengelolaan dana kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga berjanji akan menyelesaikan sejumlah infrastruktur yang sempat mangkrak akibat terkendala pandemi COVID-19. Menyegapi situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Sorong, Bupati mengajak warga Kampung Kelasari untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Terkait masalah pengelolaan dana kampung, bagi atur baik sesuai dengan betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang ada di kampung. Kemudian Kepala Distrik, Kepala Distrik Moisegen karena dia terkait dengan koordinasi-koordinasi. Kemudian masukan-masukan dari tokoh-tokoh yang ada di kampung ini supaya program-program betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang betul-betul diimili oleh masyarakat yang ada di sini. Ini ada di karantina ini, ada 39 orang, ada 1-2 begitu di rumah sakit, selebihnya ada di karantina. Jadi saya harap jaga kesehatan berapa alih yang disampaikan, pakai masker, setiap saat kemana pakai masker, kemudian jaga jarak ya, jaga jarak. Kemudian kalau pergi untuk tempat-tempat yang kumpul-kumpul kegiatan-kegiatan tidak perlu kita jaga.